Oke teman-teman kembali lagi di channel Ya orek lah Apapun itu Nah disini kita bakal ngebahas Hal-hal yang kalian inginkan Yaitu ikan kok bisa hidup ya Ikan kenapa bisa hidup Swear gue juga kagak percaya sih Tapi disini waktunya kehidupan gue nge-reaction Karena kalian lebih suka nge-reaction Gue bakal buat v-reaction Apapun yang kalian suka kalian bilang bakal gue lakuin Cuma ya baik-baik lah Jangan yang bodoh-bodoh gue lakuin Gue gak mau Nah jadi teman-teman Jadi kali ini kita bakal membahas Ikan Kok bisa satu ikan ada yang ikan mati Itu bisa hidup lagi teman-teman Dengan bahan-bahan dapur Kok bisa gue juga heran Dan kedua video kedua Ini dia ceritanya beli ke pasar nih Dia bawa ikan Dia bawa ikan Oh beli ikan Yang udah mati Mati atau pingsan ya Kayaknya sih pingsan Kalau udah mati berarti udah dipotong-potong Ya jangan Jangan kayak gitu Itu gak bisa hidup lagi Itu kalau kalian bisa hidupin Ikan yang udah cincang-cincang Itu kalian udah punya Ya kekuatan yang keren banget Jadi ikan yang udah mati Udah pingsan Kalian beli Kalian bawa pulang Itu coba ya Gue belum mengeksperimen sih Tapi wajib dicoba Nah oke teman-teman Jadi kita mau selama-lama Jadi langsung intinya ya Jadi langsung intinya itu Kita mulai aja nge-reaction tiktoknya Ini nih Kita hitung ya 1, 2, 3 Setelah record Sudah mulai Nah jadi Gue punya dari tiktoknya Fuad 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 12 Dan ya Kalian bisa cari Laitu ya Dia disini punya 64 Pengikut Dan cuma Dia upload 5 video Dan viral 3 Eh viral semua ya Ya rame semua ya Ya jadi 55 nya rame ya Tapi yang paling rame ini nih Jadi dia tutorial Menghidupkan ikan mati Nah ini nih ya Waktunya kita Mengikuti cara dia Tutorial ikan mati gitu kan Oke Jadi yang belum subscribe Gue lupa Jadi kalian harus wajib subscribe teman-teman Buat bergabung menjadi FKR team teman-teman Ya biar video-video viral kan Makin hidup disini nih Kita upload tiap hari ya teman-teman Oke Eh Kita mulai ya Yang pertama Ah Gue lupa Pake headset Jadi suaranya bocor Nah Jadi kalian bisa liat Tadi Ini udah hampir 15 juta orang Yang nonton Teman-teman Karena ini kayak Ya gak masuk akal aja gitu kan Ikan udah mati Udah Udah malem Jadi ikan udah mati Suai 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 Ya ikan ini udah mati ya Kalau kita liat disini Tutorial menghidupkan ikan yang sudah mati Ini gak tau berlaku dengan ikan apa aja Cuma disini dia yang menampilkan disini cuma Ikan Ikan ya ada aja Ikan hias ya Ini ikan hias ya Oke mari kita tonton ya Ada Ada satu cerita tentang sebuah rasa Ya jadi disini dia katanya Isi air dalam Pascom Oke dia ambil dulu airnya Terus Oh ya Dikasih garam teman-teman Garam secukupnya Kayaknya semua garam bisa lah ya Yang nanti yang udah eksperimen ini Tolong komen di bawah Teman-teman Bentar Itu kan ikan tawar Tapi kasih garam yang mungkin lah ya Masukin daun bawang Lalu kita aduk Ini kayak maunya ayur sih Tapi ya boleh lah boleh lah diikutin ya tutorialnya Garam Daun bawang Ikan yang mati tadi Dipindahin Terus dimasukin ke dalam Pascom Oke Oke Paham Kemudian kita tunggu berapa detik Tapi udah ada yang gerak loh tadi Ini nih Ini udah gerak nih Satu nih Terjadi baru Oke teman-teman Jadi tutorialnya Untuk menghidupkan ikan hias Gue gak tau ini berlaku Apa gak untuk ikan yang besar Kalian cuma butuh daun bawang Garam Tolong ini coba teman-teman Ini Ini kita baca komen-komennya ya Coba ikan di pasar dong Dikasih garam dan daun bawang Apakah bisa hidup lagi bang Oke Terus disini Itu bukan mati bang bang Tapi pingsan Karena sering lo kobok-kobok Astaga itu kan ikan pingsan Tutorial menghidupkan Rasa yang Dulu pernah ada Gimana Jadi ada dua orang Yang bilang disini Itu ikan pingsan Penasaran sih Gue komennya Gue ngakak anjir Niat komen lo Sama Wah Saya semua guys 26 detik dari Lubang 22 menit dari gue Tapi Ya bener sih Berfaedah ya Ya Kayaknya sih Ini ikan ini Teman-teman ikan ini Pingsan atau mati sih Ya Yang udah coba gitu kan Komen coba Pertama kalian pingsanin Ya Tapi kalau Ikan yang kayak Ikan udah mati Terus hidupin lagi Itu Setahu gue ikan yang mati Itu kan ngambang ya Hmm Udah Kita lihat yang kedua ya Ini hampir 15 juta orang Ini 4 juta orang Yang nonton Menghidupkan ikan yang mati Di pasar Oke Nanti Yang nonton 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 tapi kok banyak amat ya jadi disini dia kayak ngasih bawang putih garam cabe eh itu itu mata ikannya nggak kepedesan apa kali ini dia nggak ngasih daun bawang teman-teman tapi kalau dilihat ada merica ya eh lada apa merica sih yang bulut-bulut kecil-kecil itu nih lada ya apa merica nggak tahulah di sini kalau kalian lihat tahu gua ya mata ikan di pasar itu ada yang putih itu putih kenapa sih mata ikan putih udah nggak bisa hidup aja ini matanya masih bagus ya emang ya kemungkinan ini masih baru beli terus dipukul pingsan ya cuma masuk sini aja kali ya enak 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 Oke guys Jadi gimana menurut kalian Beneran atau bohongan Atau cuma sesuai gimmick aja Tapi yang gue curigain ya Gak ada sih Cuma matanya aja Gue biasa beli mata ikan ada yang putih ada yang merah Gue gak tau itu kenapa Ya kalo mata dia masih pening kayaknya cuma pingsan doang sih Gue beli ikan bandeng Dikang sayur kok gak bisa hidup lagi Gimana min Dikasih bumbu-bumbu kira mau ngeledek Ya Ikan bila panas Insang gue anjir gara-gara lobak Oh lobak emang ada lobak ya Kalo ikan yang Udah disembelih bisa hidup lagi Gak Puser lo Ngapain sih komen Lo ngapain sih komen Ikan dari sembelih Terus hidup lagi Dimana rumah lo Gue mau ngasih lo garam sekalian Biar kita masak bareng Heran gue Kenapa video ini baru muncul Sela ikan cupangku udah dikubur Oke guys jadi kalian wajib coba temen-temen Ini ada dua eksperimen ya Kalo yang ini tadi lah ya Gue gak hafal sih Ada capek masalahnya Ada Ada bawang putih guys Terus disini ada yang komen lagi nih Yang terakhir nih Yang terakhir nih Ini nih nge-lag kenapa? Karena gue sambil ngedit Jadi ya agak berat di videonya Laptop gue Miskin guys Tapi kita gak boleh ngeluh Setiap jalan pasti ada tantangan Ya bener Gila kali ini gue bener woy The best woy Setiap jalan pasti ada tantangan Ya bener Katanya ikannya beda Dituker itu Enggak Dia terus nge-tag lagi nih Nih guys Video aslinya nih Dipercepat Buat yang bilang ikannya tuker Tonton video ini sampai habis Videonya gue percepat 4,2 kali Selamat menonton Ikannya mulai ngwap-ngwap Ikannya mulai bergerak Ada bawang merah juga guys Boong putih Cabai Merica 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 Lada Ini hanya berlaku untuk Ya 30 menit guys Ikannya keren banget Dipercepat Mualai hidup play Mualai ngap-ngap Mualai ngap dicoba jadi begitu temen-temen kalian harus coba sih gak apa-apa kan, bereksperimen siapa tau emak kalian beli ikan di pasar yang belum dibunuh biasanya sih emak gue kalau beli ikan yang udah dipotong-potong masa iya pengen gue hidupin buh gila ajaib banget gue ikannya dipotong-potong terus bersatu menjadi satu, menjadi ikan nah gak mungkin tapi yang gue bingung disini, satu ini kenapa kayak bumbu masak ya capek, itu mata ikan apa gak pedes terus bawang putih bawang merah terus itu merica apalada gue gak tau besok saya mau eksperimen oke puspita kamu harus wajib eksperimen bisa gitu ya ya bisa weh weh ikan cupangku pada mati aku buang toh toh zierat seharusnya aku eksperimen dulu weh ya kalau dia matinya ngambang matanya putih kayaknya gak berlaku sih di video ini karena itu kan udah dicabut ya tapi gak apa-apa sih kalian coba aja ya masalahnya diri tadi kalau masukin video ikan yang matanya masih bening guys jadi matanya belum ini ya putih ataupun merah menurut gue itu ikan gak mati terus dimabokin pakai air es tembakau habis itu ditaruh plastik nah pas dimasukin air kena garam, cabai, lada, celeng dah dia kepedesan request ikan lain gimana guys ini dari video dari what apakah real atau real atau bohongan atau hoak tapi ya waktu coba sih karena kan ya sepatah kan kalau emang berhasil tolong komen guys itu kan menjadi video jadi yang berguna kan bermanfaat kita nge-reaction bentar, bentar, bentar konten hiburan berarti 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 yang paham-paham aja lah ya konten hiburan bisa jadi bohongan cuma menghibur doang bisa jadi real oke selamat mencoba teman-teman videonya cukup sampai sini aja makasih buat kalian yang udah ngikutin tentang ikan mati ikan mati disulap jadi hidup lagi entah ini beneran atau bohongan tapi patut dicoba sih nanti gue cobalah kalau emang gue beli ikan yang bener-bener pinggisan ya kapan emang gue beli yang ikan kagak dipotong ya kayaknya dipotong sembelai semua dah karena emang gue males yaudah teman-teman dan makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini dan gue mau ngucap-ngucapin banyak makasih-makasih guys yang udah bergabung menjadi FKRT dan thank you guys and see you again sampai ketemu di next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax